Oh, pas buka LMS kampus, tiba-tiba udah mau deket deadline. Gimana nih, Ko? Oke, yuk kita buka pikiran! By the way, LMS itu adalah website learning center kampus kalian. Gambarannya kurang lebih seperti Google Classroom. Jika kalian buka di website LMS kalian, harusnya ada fitur kalender di mana ditunjukkan semua deadline dari tugas-tugas kalian. Jadi kalian tidak perlu kerepotan untuk cek deadline dari kelas ke kelas. Tapi Ko, di tempatku gak ada namanya kalender. Gak apa-apa, aku akan tunjukin caranya gimana kamu bisa bikin kalender planermu sendiri. Dan kamu bisa langsung kerjain di HP-mu sekarang. Gini caranya. Pastikan kalian sudah punya aplikasi kalender di HP kalian. Di sana, kalian bisa bikin yearly sampai daily planner. Kalian bisa tambahkan judul, tanggal waktu, dan deskripsi notes. Jika kalian mau ajak teman untuk meeting, kalian bisa aktifkan Google Meet dan tinggal masukkan email di sini. Jangan lupa untuk pasang reminder ya. Kalau aku, 1 hari, 1 jam, dan 10 menit. Jika sudah, hasilnya seperti ini. Jika HP kalian bukan Samsung atau Android, maka kalian bisa lakukan hal yang sama di Google Calendar. Oke, masalah kedua sudah selesai. Coba kasih tahu masalah apa lagi yang kita bisa bahas bersama di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!